Intro Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama kita buka di kisah Yunus Kita akan belajar tentang Yunus Kenapa ya Yunus itu? Orang yang seharusnya melakukan kerinduan Tuhan tapi kok ternyata dia harus berputar dulu Sayang sekali padahal orang kalau melakukan kerinduan dan kehendak Tuhan Dia itu gak perlu putar-putar Promosi semuanya itu pasti Tuhan setiakan Kita buka di Yunus 1 Hari ini kita akan belajar Yunus 1 dulu Nanti ibadah selanjutnya saya akan jelaskan tentang doa ucapan syukur Yunus Ibadah ketiga nanti ada pertobatan Niniwe Kita akan belajar bersama-sama Saya akan bacakan Yunus 1 Yunus mengingkari panggilan Tuhan Judul perikopnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian Bangunlah pergilah ke Niniwe Kota yang besar itu berserulah terhadap mereka Karena kejahatannya telah sampai kepadaku Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana Sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis Ia membayar biaya perjalanannya Lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Dua kali kita jauh dari hadapan Tuhan Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah Dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak Datanglah Nahkoda mendapatkannya sambil berkata Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak Bangunlah berserulah kepada Allahmu Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita Sehingga kita tidak binasa Lalu berkatalah mereka satu sama lain Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui Karena siapa kita ditimpa oleh mahal petaka ini Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi Berkatalah mereka kepadanya Beritahukan kepada kami Karena siapa kita ditimpa oleh mahal petaka ini Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau Sahutnya kepada mereka Aku seorang Ibrani Ya Yunus seorang Ibrani Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit Yang telah menjadikan lautan dan daratan Orang itu menjadi sangat takut Lalu berkata kepadanya Apa yang telah kau perbuat Bayangkan orang yang nyembah berhala aja bisa tanya Apa yang kau perbuat Apa yang telah kau perbuat Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa Ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka Yunus itu cerita ke mereka Orang-orang yang menyembah berhala itu Bahwa dia melarikan diri daripada Tuhan Bertanyalah mereka Akan kami apakan engkau Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi Sebab laut semakin bergelora Sahutnya kepada mereka Angkatlah aku Campakkanlah aku ke dalam laut Maka laut akan menjadi reda Dan tidak menyerang kamu lagi Sebab aku tahu bahwa Karena akulah badai besar ini Menyerang kamu Ya kita belajar ya Yunus ternyata juga tahu ya Badai itu karena dia Lalu berdayunglah orang-orang itu Dengan sekuat tenaga Untuk membawa kapal itu kembali ke darat Tetapi mereka tidak sanggup Sebab laut semakin bergelora Menyerang mereka Lalu berserulah mereka kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa Karena nyawa orang ini Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami Darah orang yang tidak bersalah Sebab engkau Tuhan Telah berbuat seperti yang kau kehendaki Kemudian mereka mengangkat Yunus Lalu mencampakannya ke dalam laut Dan laut berhenti mengamuk Orang-orang itu menjadi sangat takut Kepada Tuhan Lalu mempersembahkan korban sembelian Bagi Tuhan Serta mengikrakan nazar Maka atas penentuan Tuhan Datanglah seekor ikan besar Yang menelan Yunus Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu Tiga hari Tiga malam Lamanya Nah hari ini kita akan belajar Apa yang tentang kerinduan Tuhan Ayat yang pertama Datanglah firman Tuhan Kepada Yunus bin Amite demikian Ada kata datanglah firman Tuhan Bapak Ibu kita perlu tahu Ada orang-orang itu memang Tuhan tuntun Berikan visi, berikan mimpi, berikan tujuan Berikan bahkan arahan dan awasan Tapi kalau orang itu tidak bisa menangkap itu Hati-hati Side efeknya itu bisa ke sekitar Karena sekali Tuhan berikan tuntunan Tuhan berikan arahan Berikan awasan Tidak pernah berbicara hanya untuk orang itu sendiri Kalaupun iya pun Pasti side efeknya pasti akan memberkati orang-orang sekitarnya Nah dalam kehidupan Yunus Dia tidak sadar akan hal itu Yunus tidak bisa melihat bahwa dirinya itu dipilih Bapak Ibu perlu tahu Yunus itu dipilih dari ribuan orang Ibrani Dia yang dipilih Dia yang dipilih Man of the hour-nya itu Yunus Kalau dia yang dipilih Kita harus tahu Orang yang dipilih Siapapun Anda di tempat ini Harus belajar Kalau Anda diberikan tuntunan Diberikan arahan Apalagi oleh Tuhan Kita harus belajar Untuk menghargai Setiap tuntunan itu Mau Anda profesional muda Mau Anda orang tua sekalipun Kalau tuntunan itu datang kepada Anda Hargai tuntunannya Karena tuntunan yang Tuhan berikan Itu pun bisa Melewatkan ribuan orang Hanya satu orang ini Dari sekian banyak Yunus yang dipilih Bapak Ibu Padahal ya Kalau itu visi Tuntunan Anda akan temukan Bahkan di firman Tuhan Bahkan Anda melihat Bapak-bapak Kembala di gereja kita Pastor Philip Dan lain sebagainya Kita melihat Orang yang mendapat visi Dari Tuhan Tuntunan dari Tuhan Hidupnya itu bergairah Hidupnya itu bergairah Rasanya itu Mereka itu Bersemangat Bahkan keadaan Lagi sukar sekalipun Pandemi sekalipun Mereka tetap bergairah Tapi kalau orang yang Meresponnya itu salah Jadinya kayak Yunus Orang diberikan visi Tuntunan dari Tuhan Contoh lah Bapak Ibu mungkin seorang CGL Saya pernah mengalami Saya seorang CGL Ketika saya dapat Tuntunan dari Tuhan Oh itu hati itu bergairah Mau ada tantangan Datang seperti apapun Dalam hidup saya Saya gak merasakan Itu sebagai sesuatu Yang mengguncang kehidupan saya Memang ada guncangan Tetapi roh di dalam saya Terus bergelora Membuat saya itu Gak bisa untuk tinggal tenang Padahal keadaan lagi Mungkin masa-masa Mimpin CGL mungkin sedang sulit Sedang susah Apalagi Anda mungkin bekerja Baik yang profesional muda Maupun family Anda sedang bekerja Anda punya tuntunan dari Tuhan Untuk CGL Anda Anda sedang bekerja Tetapi ketika Anda Punya respon yang benar Terhadap setiap tuntunan Visi dari Tuhan Awasan, teguran, arahan bahkan Hidup Anda gak akan sama Karena orang yang mendapat Firman daripada Tuhan Satu firman daripada Tuhan Itu sanggup mengubahkan sesuatu Dalam hidup kita Satu firman dari Tuhan Itu sanggup membakar semangat Bapak Ibu Orang yang gak bergairah Dapat firman dari Tuhan Bahwa dia akan mengalami ini Dia akan mengerjakan ini Bahkan orang-orang di dalamnya Di CG-nya itu akan mengalami Kebangkitan CG yang tadinya tenang Tenang, damai Kayak gak ada apa-apa Tiba-tiba bergelora Semua orang-orang di dalamnya Berhati Punya kerinduan yang sama Mempunyai kerinduan Untuk melihat Apa yang menjadi visi Tuhan itu tergenapi Hal yang sama Bapak Ibu Gereja kita GMS Gereja Morsiaron 2030-300 Itu tuntunan Bapak Ibu akan melihat Keadaannya gak enak sekalipun Gereja ini gak berhenti Gereja ini gak berhenti Karena tuntunan dari Tuhan itu Menggairahkan Tuntunan dari Tuhan Itu tuh menguatkan kehidupan Bahkan memberikan kehidupan Orang-orang yang tinggal Dalam visi 2030-300 Mentalitasnya gak akan Bangun santai-santai Bangun dia tahu Apapun yang dia kerjakan Ujungnya tahu Untuk kemuliaan Tuhan Mau itu di sekuler Di keluarga Di pekerjaan Mereka tahu Yunus ini orang yang dipilih Dan saya berdoa Bapak Ibu juga orang yang dipilih Orang yang dipilih Kenapa ada di kota ini Kenapa ada di Salatiga Seakan-akan ada kota lain Kenapa Anda ditempatkan disini Ketahui Bahkan di gereja ini Anda menangkap Visi 2030-300 Itu tidak kebetulan Katakan kanan kiri Anda Tidak kebetulan Tidak kebetulan Kalau Anda tahu Itu tidak kebetulan Jangan Suam-suam Justru berapi-api lah Bakar kehidupan Mengapi-apikan diri Lihat kepada visi Lihat tujuan Justru kalau Anda Menganakkan diri Di dalam visi Saya tahu Oh Pak Denny nanti Pekerjaan saya gimana Loh saya tidak Minta Anda Pekerjaannya sembrono Saya justru Berharap Anda itu Bisa excellent Tetapi hati terhadap Visi Tuhan Itu yang jangan berubah Mari lihat bersama 2030-300 Dari gereja kita One day mungkin Ada orang yang akan Memimpin dimana Ada Dari tempat kita Mengirim tim Untuk melayani disana Dimulai dari mana Ada orang-orang Yang menangkap dulu Kerinduannya 2030-300 Dimulai dari mana Salah tiga Bapak Ibu Banyak orang di salah tiga Itu masih belum kenal Tuhan Profesional muda Kemana saya sharing kan Ada banyak tempat Di kota ini Yang orang-orang kerjanya Itu belum kenal Tuhan Saya berdoa Saya berdoa Setiap kita bisa Ambil bagian Mengambil hati Kerinduan gitu Oh kerinduan itu apa Untuk memperkenalkan Tuhan Pak Denny lewat apa Pak Denny Lewat tindakan kita Bagaimana kita Bekerja Cara kita Bekerja Tindakan Anda Ketika Anda bergaul Anda bisa Bersaksi bahkan Ada banyak cara Untuk memperkenalkan Pribadi Tuhan Dan Yunus Ini diutus Tuhan Ke Niniwe Bapak Ibu Di ayat Tuhan Di ayat kedua Dijelaskan Yunus itu disuruh Ke Niniwe Dia dua Saya bacakan Bangunlah Pergilah ke Niniwe Kota yang besar itu Berserulah terhadap mereka Karena kejahatannya Telah sampai kepadaku Tetapi Yunus Bersiap untuk Melarikan diri Ketarsis Jauh dari Hadapan Tuhan Ia pergi ke Yavu Dan mendapat disana Sebuah kapal Yang akan berangkat Ketarsis Ia membayar Biaya perjalanannya Lalu naik ke kapal itu Untuk berlayar Bersama-sama Dengan mereka Ketarsis Jauh dari hadapan Tuhan Dipanggilnya apa Yang dikerjakan apa Yunus itu sudah tahu loh Dalam hidupnya Dia dipanggil Tuhan bahkan Berfirman Tidak semua orang Akan dengar Audible Tapi kalau kita Mau membedakan Mana suara Tuhan Mana manusia Kita bisa cross-check Dalam hati kita Yang pertama Cross-check Lihat kebenaran firman Kalau itu dari Tuhan Tidak akan pernah Bertentangan dengan Firman kebenaran Yang kedua Anda bisa cross-check Kepada orang-orang Di dekat Anda Yang juga cinta Tuhan Ini sesuatu Yang mungkin Akan meneguhkan Anda Karena tidak semua orang Akan dengar secara audible Oh ini dari Tuhan Audible Tidak semua orang Akan mengalami itu Tapi kalau Anda mengalami itu Puji Tuhan Yunus ini mengalami Yunus melihat firman itu Datang kepada Yunus Tapi dia lari Yunus tidak ke Niniwe Tapi dia lari Kenapa Yunus lari Karena Yunus melihat Kota itu Kota yang jahat Kota yang besar sih Padahal Niniwe itu Kota yang besar Kota perdagangan Kota yang besar Kota yang besar Kota perdagangan Ternyata Ternyata disitu Ternyata disitu Ada perzinahan Yang Tuhan Yang Tuhan juga rindu Ini menjauhi Tuhan Coba cari tahu Apa kerinduan Tuhan Untuk Anda ada disitu Dari ribuan mungkin Pendaftar Anda yang masuk loh Bapak Ibu Anda yang bisa masuk Situ Coba cari tahu benar Kira-kira Apa yang membuat Anda disitu Apa kerinduan Tuhan Tiba-tiba Anda akan bertemu Orang-orang tertentu Anda akan ketemu Dengan orang A Orang B Ternyata Dalam kehidupan kita Anda harus pekah Jangan-jangan Di tempat itu Anda diminta Menjadi terang Yang Anda Tidak cuma menerangi Tapi juga Membawa orang-orang Itu Untuk bersinar Juga Kepada orang-orang lain Tapi kalau kita Hanya memikirkan diri sendiri Kita kayak Yunus Yunus ini Sangat egois Sangat egois Dari mana Pak Denny Lihat egois Yunus itu Melarikan diri Padahal Mimpinya Tuhan Mimpinya Tuhan Itu untuk Orang banyak Itu penduduk Satu kota Penduduk Satu kota Visi yang diberikan Kepada Yunus Tuntunan Bahkan panggilan Yang spesifik Yang diberikan Kepada Yunus Itu untuk satu kota Tapi untuk satu kota itu Yunus malah lari Dia rela Menjauhi Tuhan Kenapa seperti itu Nah kita akan belajar Hikmat sederhana Yang kita bisa pelajari Dari Yunus Supaya kita Sebagai orang-orang Yang hari ini tinggal Dalam kasih karunia Di dalam kehidupan kita Hari ini Kita tidak seperti Yunus Ad 4 dan 5 Saya bacakan Tetapi Tuhan menurunkan Angin ribut ke laut Lalu terjadilah badai besar Sehingga kapal itu Hampir-hampir Terpukul hancur Awak kapal menjadi takut Masing-masing berteriak-teriak Kepada Allahnya Dan mereka membuang Kedalam laut Segala muatan kapal itu Untuk meringankannya Tetapi Yunus Telah turun Kedalam ruang kapal Yang paling bawah Dan berbaring disitu Lalu tertidur Dengan nyanyak Bapak Ibu kapal Dan ini ada gelombang Besar Angin ribut Goncang kanan Goncang kiri Goncang kanan Goncang kiri Kok bisa ya Kok bisa Yunus ini malah Turun yang paling bawah Tidur Titik paling bawah Di kapal Itu titik paling nyaman Minim Goyang-goyang Yang terlalu gimana Yunus ini lucu ya Sudah tahu Dia menjauhi Tuhan Bisa turun ke bawah Habis turun ke bawah Tidur Dia tuh Mungkin gak mikir ya Apakah Ini tuh Angin ribut Itu karena dia Kita akan dapat Kebenaran nanti Yang pertama Yunus ini Orang yang dipanggil Tapi dia menjauhi Kerinduan Tuhan Dan kita bisa melihat Yunus ini Orang hanya berpikir Dengan Kacamatanya sendiri Dengan cara Pandangnya sendiri Dan dia Hanya memikirkan Dirinya sendiri Bapak Ibu Ketika Anda Ada panggilan Dari Tuhan Ada visi Dari Tuhan Tuntunan bahkan Hati itu Pasti Damai sejahtera Tapi ada Kegentaran Yang Anda Kalau gak Melakukan Ada Rasa Aduh gimana ini Tuhan Aku pengen Aku pengen Tapi Yunus ini Bisa tidur Karena Yunus Melihat Dari sudut pandangnya sendiri Dia melihat Dari kacamatanya sendiri Bahwa Oh Ngapain aku ke kota itu Kota yang jahat kok Orang-orangnya Enggung Enggak layak Diselamatkan Keluarga-keluarga disana Loh Pada selingkuh Bersina Enggak layak Diselamatkan Yunus itu Kayak gitu Bapak Ibu Dia melihat Bahkan menghakimi Seakan-akan itu Dalam Hidupnya Dia melihat Dari sudut pandangnya Bahwa kota itu Tidak layak Bahwa Panggilannya itu Terhadap kota itu Tidak sepenuhnya Untuk dia Padahal jelas-jelas Kalau Tuhan panggil Tuhan panggil By name Spesifik Bapak Ibu Tapi side effect Kesamping kanan kiri Bisa membakar Orang-orang di sampingnya Bahkan Memberikan kehidupan Gairah Kepada orang di sekitarnya Kenapa? Karena mereka mengerjakan visi Dimana Tuhan Hadir disitu Mari bersama-sama Lihat Apakah dalam Kehidupan kita Kita ini seperti Yunus Ada kerinduan Tuhan Yang Tuhan Taruh dalam hidup kita Tetapi kita Tidak mengerjakan Kita lari Hanya karena kita melihat Oh ini bukan bagianku Ini bukan bagianku Ngapain aku ambil bagian Oh buat apa Aku memperkenalkan Kepada orang-orang disana Orang-orang yang belum kenal Tuhan Buat apa Itu bukan bagianku Itu bukan bagianku Itu kan bagiannya Ya nanti Kalau mereka ke gereja Ya sudah Kalau enggak ya sudah Oh salah Bapak Ibu Kita dipanggil Jadi berkat Bahkan Kalau Anda lihat Tempat dimana Anda berada pun Belum sepenuhnya Semuanya kenal Tuhan Bahkan Belum semuanya Orang-orang itu Sungguh-sungguh dalam Tuhan Kalau hari ini Tuhan punya kerinduan Dan ditaruh dalam hidup Anda Bagaimana Apa keputusan yang Anda akan putuskan Apakah Anda mau seperti Yunus Memandang dari sudut pandang sendiri Oh aku mau melayani Aku enggak layak melayani Tuhan sudah taruh aku Tuhan sudah taruh kerinduan untuk melayani Aku enggak layak melayani Pak Denny Buat apa aku melayani Aku enggak bisa Hidupku itu berantakan Lo bukan seperti itu Kalau Anda Pakai lihat dengan kacamata Anda sendiri Anda akan selalu melihat kayak gitu Kenapa? Karena Yunus ini Pribadi Yang mengasihani diri Dia sangat mengasihani dirinya sendiri Bahkan dia enggak pedulikan orang lain Orang yang mengasihani diri itu egois sekali Maka dari itu Bapak Ibu Kita belajar Yunus Seorang yang dipilih Seorang yang diberikan firman dari Tuhan Untuk disampaikan Dia malah pergi Dan tidak menyampaikan bahkan di durinya Dalam hidup Anda Apapun pekerjaan Anda Ketika Tuhan berikan tuntunan Tuntunan tidak selalu audible Bisa melalui orang-orang di dekat kita yang cinta Tuhan Pemimpin kita Keluarga kita Suami atau istri kita yang juga takut akan Tuhan Bahkan firman itu loh Mau di mulut Keledai Kalau dari Tuhan Jadi Jadi Karena bukan orangnya Tapi firmannya Firmannya Bapak Ibu Kalau Tuhan berfirman kepada kehidupan Anda Di dalam pekerjaan Anda Anda harus sadari Anda tidak bisa hanya diam Santai Tenang-tenang Anda harus sadari Tuhan sedang Bekerja dalam hidup Anda Tuhan ingin memakai Anda Untuk kemuliaannya Apa yang menjadi pekerjaan Anda hari ini Kalau itu ada tuntunan dari Tuhan Belajar taati Belajar taati Belajar berjalan bersama Tuhan Karena nanti Anda akan melihat Perkenanan dan penyertaan Amin Saya melihat di 2030-300 Sekalipun tidak mudah Ada penyertaan dan perkenanan Termasuk di gereja ini Tidak mudah Tidak mudah Tapi ada penyertaan dan perkenanan Yang itu sampai Membuat orang itu Tidak bisa sangkali Bahwa ini dari Tuhan Amin Mari sama-sama belajar Yang pertama Mari kita belajar Untuk tidak melihat Atau berpikir Hanya dari sudut pandang kita sendiri Belajar merespon Setiap tuntunan Tuhan Kerinduan visi dari Tuhan Lihat dari sudut pandang Tuhan Kenapa itu diberikan Dalam hidup Anda Karena terkadang dalam hidup kita Itu kayak Ada kata-kata yang merema Yang membuat kita itu Kayak benar-benar Oh aku diingatkan Sekali akan hal ini Pasti Tuhan punya Suatu tujuan yang mulia Tujuan yang mulia Yang mungkin Gak orang lain tahu Gak orang lain mengerti Amin Ya Yang kedua Ad 6 sama dengan 10 Datanglah anak koda Mendapatkannya sambil berkata Bagaimana mungkin Engkau tidur di begitunya Bangunlah berseluruh kepada Allahmu Barangkali Allah itu akan Mengindahkan kita Sehingga kita tidak binasa Lalu berkatalah mereka Satu sama lain Marilah kita buang undi Supaya kita mengetahui Siapa kita Siapa kita Ditimpa oleh Malakat Oleh karena siapa kita Ditimpa oleh Malapataka ini Mereka membuang undi Dan Yunus lah yang kena undi Berkatalah mereka kepadanya Beritahukan kepada kami Karena siapa kita ditimpa Oleh Malapataka ini Apa pekerjaanmu Dan dari mana Engkau datang Apa negerimu Dan dari bangsa Manakah engkau Sahunya kepada mereka Aku seorang Ibrani Aku takut akan Tuhan Ala empunya langit Yang telah menjadikan Lautan dan daratan Orang-orang itu Menjadi sangat takut Lalu berkata kepadanya Apa yang telah kau perbuat Sebab orang-orang itu Mengetahui bahwa Ia melarikan diri Jauh dari hadapan Tuhan Hal itu telah Diberataukannya kepada mereka Hikmat sederhana Bapak Ibu Yang kedua Yunus menceritakan Kepada orang yang salah Dan atau Yunus mencari pendapat Kepada orang yang salah Dalam kehidupan kita Kita harus tahu Siapa adalah siapa Oh saya terus belajar Siapa adalah siapa Di dalam kepemimpinan Di dalam gereja ini Semuanya kita harus belajar Di dalam CG kita Mungkin kita akan menemukan Orang-orang baru Yang kehidupannya Mereka masih belum Untuk bisa kita Ayo kamu harus gini Harus gini Gak bisa Tapi tuntun mereka perlahan Yunus ini Dia menceritakan Kepada orang-orang Yang salah Dia menceritakan Kepada orang-orang Yang menyembah berhala Kepada orang-orang Yang menyembah berhala Dia malah menceritakan Aku menjauh dari Tuhan Kalau dia menceritakan Kepada orang yang tepat Pasti diberitahu Harusnya kamu jangan seperti itu Kamu jangan seperti itu Kurang tepat Kalau kamu tanya ke Orang-orang yang menyembah berhala Harus Kalau orang yang menyembah berhala Mereka gak ngerti Oh ya sudah Ayo pergi-pergi aja Tapi kalau orang itu Yang orang yang cinta Tuhan Ketika Menceritakan Tantangan Atau apapun Yang ia alami Bahkan mimpi dari Tuhan Kalau diceritakan Itu akan membuat Kita tahu Bahkan orang itu Akan mengembalikan Kepada kita Sesuatu yang baik Bapak Ibu Kalau kita bercerita Kepada seseorang Menanyakan pendapat Atau menceritakan Mimpi dari Tuhan Belajar Belajar Temukan orang yang tepat Loh kok bisa Pak Denny Karena gini Apa yang kita katakan Akan kembali kepada kita Sebagai sampah Atau sebagai pupuk Nanti akan beda Yang kita katakan Kembali kepada kita Itu jadi sampah Yang busuk Yang membuat kita busuk Atau pupuk Yang justru membuat kita Itu kehidupannya Subur dan berbuah Belajar Menceritakan Meminta pendapat Kepada orang yang tepat Jangan asal Kejadian Yunus Tidak terjadi sekali Bahkan firman Tuhan Mengatakan berkali-kali Yusuf menceritakan Mimpi dari Tuhan Tuntunan dari Tuhan Kepada orang yang salah juga Akhirnya dia malah disiksa Disalah mengerti Yunus Ini beda case Kalau tadi Yusuf itu Orang benar Dia menceritakan kepada salah Yunus ini orang yang salah Menceritakan kepada yang salah Saya mulai curiganya gini Apakah Yunus Mencari pembenaran Atau mencari Dalam tanda kutip Mencari kawan Orang yang melarikan diri Dari hadirat Tuhan Orang yang menjauh dari Tuhan Selalu akan mencari teman Selalu Mencari orang-orang yang bisa menguatkan Oh aku mau pergi Bapak Ibu Mari belajar Menceritakan setiap tuntunan Visi Tuhan Mimpi bahkan Kepada orang-orang yang tepat Kalau Anda mau tanya pendapat Carilah orang-orang yang tepat Yang Anda tahu Mereka itu ditempatkan Tuhan Gak asal-asalan Loh Pak Denny Lalu siapa aja Yang pertama Kalau Anda suami istri Ya suami istri Kenapa Tuhan tempatkan Anda berpasangan Coba Tanyakan Aku dapat seperti ini Gimana Pak Gimana Tanyakan Kalau kedua Anda bisa tanyakan kepada Rekan-rekan Yang di dalam Tuhan Yang Anda tahu Mereka itu Widup takut dan gentar akan Tuhan Dan mereka itu Tidak sungkan Untuk berkata kebenaran kepada kita Berkata kebenaran Baiknya seperti apa Ya ini ya sudah Belajar dengarkan Belajar dengarkan Orang-orang yang cinta Tuhan Dan hidupnya itu Sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan Yang ketiga Dengarkan pemimpin Pemimpin Anda CGL Anda Bapak Ibu Dengarkan CGL Dengarkan coach Anda Kenapa Saya belajar Semua pemimpin Baik itu CGL bahkan Ditempatkan itu by name Gak asal Bapak Ibu Mereka punya kairosnya Tuhan CGL Anda tidak akan selalu bersama dengan Anda Bahkan Saya tidak akan selalu bersama dengan Bapak Ibu Ada waktunya Tuhan berkata Deni Oke Salah tiga Go Ada waktunya Lalu bagaimana Selagi Anda punya waktu dengan CGL Anda Belajar hargai Tanyakan pendapat Kalau CGL Anda Anda merasa Oke aku kurang aman Coach Anda Tanyakan Pemimpin itu ditempatkan Untuk berjaga-jaga loh Berjaga-jaga Membawa Bahkan kehidupan kita Untuk terus dalam track Tuhan Gak asal-asalan Maka dari itu saya berdoa Kalau Anda hari ini seorang pemimpin Oh harus takut dan gentar Seorang pemimpin Harus sungguh-sungguh dalam Tuhan Karena Anda memimpin beberapa orang Bahkan CGL Kalau Anda tersesat Saya bisa pastikan Orang-orang di bawah Anda mungkin bisa tersesat Itu awasan buat kita para pemimpin Bahkan para full timer Ya Full timer saya selalu ingatkan Jangan sampai kita Salah langkah Bahaya sekali Ya Mari belajar Yunus ini Bahkan dia adalah orang yang Tidak bisa memilih-milih Kepada siapa dia harus menceritakan Bukan berarti pilah-pilah Ya Tapi kita harus tahu Ini jadi pupuk Atau mau jadi sampah Buat kehidupan kita Kita yang tentukan Bapak Ibu Ya Yang ketiga Ayat 11 dan 12 Pertanyaan mereka Akan Kami apakan Engkau Supaya laut menjadi reda Dan tidak menyerang kami lagi Sebab laut semakin bergelora Saatnya kepada mereka Angkatlah aku Campahkanlah aku ke dalam laut Maka laut akan menjadi reda Dan tidak menyerang kamu lagi Sebab kamu tahu bahwa Karena akulah Badai besar ini menyerang kamu Yunus ini Sadar akan tindakannya Bapak Ibu Kalau Anda sudah tahu Jauh dari Tuhan Kembali Yunus ini tahu Tindakannya Sadar bahkan Dia menyadari Bahwa dia ke bawah Dan tidur Dalam kondisi Sadar Dia tahu benar Badai yang datang Kepada orang di sekitar Oh Pak Bahaya berarti ya Orang dapat tuntunan dari Tuhan Tapi hidupnya Ternyata Karena ketidaktaatan Satu orang Satu perahu Guncang Di tengah lautan Kalau Yunus Tidak segera Mengakui bahwa Buang aku ke sana Rata itu perahu Dalam hidup kita Bapak Ibu Kalau kita menjauh dari Tuhan Ketahuilah Orang yang menjauh dari Tuhan Dia itu sadar Akan keputusannya Orang yang menjauh dari Tuhan Dia sadar Akan tindakannya Kalau dia itu sadar Dan tetap seperti itu Hati-hati Upah dosa itu tetap sama Tidak berubah Maut Upah dosa Maut dan tidak bisa diubah Upah dosa itu maut Orang menjauh dari Tuhan Dia itu sadar Kok bisa sadar Pak Denny Orang mau melakukan dosa Bapak Ibu Kalau Anda mau melakukan dosa Di hati kita itu Tidak tenang pasti Damai sejahtera hilang Karena dosa Memisahkan kita dengan Tuhan Tanpa Tuhan Tidak ada damai sejahtera Dalam hati kita Yunus ini loh Bapak Ibu Kalau Dia Tidak sadar Itu tidak mungkin Dia sadar Bahkan dia Dia ngomong bagaimana Dia tahu bisa menjawab Campakan aku ke laut Laut pasti reda Berarti Bapak Ibu Kita tahu sekarang Oh saya itu kalau Berkata ini Please Bapak Ibu Menjalani keluarga Anda Menjalani pekerjaan Anda Menjalani bahkan Apapun yang Tuhan percayakan Dengan takut dan gentar Dengan takut dan gentar Jangan main-main Jangan kayak Yunus Yunus ini main-main loh Dia sadar Akan tindakannya Dan dia sadar Laut bergelora Karena dia Bapak Ibu Kalau hari ini dalam kehidupan kita Kita tahu Kita tahu Oh kita menjauh dari Tuhan Cepat-cepat berbalik Cepat-cepat berbalik Jangan sampai Anda itu Sampai tidak bisa Ngapang-ngapain Baru Anda berbalik Cepat-cepat berbalik Cepat-cepat kembali Kalau Anda tahu Jauh dari Tuhan Cepat-cepat kembali Jangan nanti-nanti Nanti-nanti Keburu terlambat Kapal itu hancur Kalau Yunus masih Bersikeras disitu Karena dituliskan tadi Kapalnya sudah mau Hancur Kalau sudah tahu Kita menjauh Melangkah Menjauh Menjauh Dan kita itu tahu Kita sadar Kita sedang menjauh Kembali Bapak Ibu Jangan tunggu nanti-nanti Semakin cepat Semakin baik Kalau tunggu nanti-nanti Terlambat Mungkin perahunya sudah hancur Upah dosa itu maut Dari sini kita semakin paham Dari dulu Bahkan di jaman Yunus Upah dosa itu ngeri Bahkan ketidaktaatan itu Itu mengerikan Bapak Ibu Maka dari itu Orang yang mendapat visi Dan tunonan dari Tuhan Yang saya temukan di firman Tuhan Dan orang-orang yang saya tahu Mereka itu Benar-benar menjaga Untuk mengenapi visi itu Kenapa Karena di dalam visi itu Gak cuma bicara Dirinya sendiri Tapi ada orang-orang yang sama Di dalam perahu Yang ada di perahu itu Bayangkan kalau didaktaan Guncang peraunya Ngeri benar Tenggelam di lautan itu Kita belajar Yunus ini sadar akan tindakannya Kalau Yunus aja seperti itu Mengalaminya Apalagi kita Pak Deni Lalu gimana Kita lihat di ayat 13-17 Lalu berdayunglah orang-orang itu Dengan sekuat tenaga Untuk membawa kapal itu kembali ke darat Tetapi mereka tidak sanggup Sebab laut semakin bergelora Menyerang mereka Coba Bapak Ibu Bayangkan Sudah sadar Sudah diceritakan Karena mereka orang-orang yang nyembah berhala Bapak Ibu Sudah Kong kali kong Sudah Kumpul semua mereka berusaha Dayung itu ke darat Dayung itu ke darat Tetap loh Dikatakan Lalu berdayunglah orang-orang itu Dengan sekuat tenaga Untuk membawa kapal itu kembali ke darat Tetapi mereka tidak sanggup Sebab laut semakin bergelora Menyerang mereka Jangan cobayai Tuhan Tuhan tetaplah Tuhan dan kita bukan Tuhan Bagian kita itu Harus mengnyadari Kalau Tuhan tetaplah Tuhan dan kita bukan Tuhan Berarti bukan kehendak kita Tapi kehendak Tuhan yang harus terjadi Saya jelaskan sekali lagi Tuhan tetaplah Tuhan dan kita bukan Tuhan Bagian kita Itu bukan kehendakku yang jadi Bukan kehendaknya yang jadi Bukan kehendakku Kita itu hidup Harusnya punya mentalitas seperti itu Kita bukan Tuhan yang Aku harus dituruti Gak bisa Bapak Ibu Gak bisa Gak bisa Tuhan akan tetap melakukan Seturut apa yang menjadi kehendaknya Kalau bukan Anda mau ngotot kayak apapun kayak Yunus Dan orang-orang itu dayung sampai ke darat Gak bisa Gak bisa Jangan uji Tuhan Udah sadar salah Udah tau ini salah Masih diteruskan Hati-hati Dalam hikmat saya Ketika saya dapet ini Dalam malam-malam tadi Saya itu semalaman gak bisa tidur Gentar Saya terus terang aja Gentar Gentar di hati Semalam-malaman saya doa Bahasa Doa apa Tau gak Tuhan ingatkan Ada pengusaha-pengusaha Bahkan orang-orang Sudah tau salah Diteruskan Bahaya Bahaya Udah tau salah Udah tau yang dilakukan salah Diteruskan Hari ini kalau Anda tau firman kebenaran ini Berhenti Jangan melakukan yang salah Stop Balik sama Tuhan Balik sama Tuhan Setelah taruh di hati saya Dari tadi malam Pengusaha orang-orang yang bekerja Ada yang melakukan sesuatu yang salah Bahkan Ada ranah keluarga Saya Saya gak tau keadaan masing-masing Tapi ada ranah keluarga Sudah tau melakukan yang salah Diteruskan Mencoba bermain-main Dan menguji Tuhan Hati-hati Yunus dan orang-orang yang nyembah berhala itu Dayung sekeras tenaga Sekuat tenaga mereka Mereka itu kalau Anda katakan Orang-orang itu orang-orang apa Dituliskan di NIV Sailor Orang-orang pelaut Mereka orang-orang yang handal di laut Bapak Ibu Coba dayung gak bisa Dayung sekuat tenaga Laut makin bergelora Jangan uji Tuhan Kalau hari-hari ini Anda tau Anda sudah melakukan Sesuatu yang salah Kembali Karena mau dengan sekuat Apapun Anda Coba Mahunya Anda yang dilakukan Pada akhirnya Ujungnya nanti kita akan tau Bukan kehendakku Tapi kehendakmu Amin Amin Ya Saya lanjutkan sedikit Lalu kita selesai Lalu berseru Lalu mereka kepada Tuhan Sudah mulai nih Kita melihat bahwa Orang-orang itu mulai Berseru kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa Karena nyawa orang ini Janganlah engkau Tanggungkan kepada kami Darah orang yang tidak bersalah Sebab engkau Tuhan Telah berbuat Seperti engkau kehendaki Kemudian mereka Mengangkat Yunus Lalu mencampakkannya ke dalam laut Dan laut berhenti Mengamuk Hati-hati Bapak Ibu Orang yang menjauhi Apalagi orang yang sudah tau Dipanggil Punya visi dari Tuhan Kerinduan Tuhan Ditaruh dalam hidupnya Dan menjauhi Dan tidak melakukan Sengeri ini Yunus Dicampakkan laut Langsorada Tapi kita lihat disini Selanjutnya Dikatakan Kemudian mereka mengangkat Yunus Lalu mencampakkannya ke dalam laut Dan laut berhenti mengamuk Orang-orang itu menjadi Sangat takut Kepada Tuhan Lalu mempersembahkan korban Sembelian bagi Tuhan Serta mengikirkan nazar Maka atas penentuan Tuhan Datanglah seekor ikan besar Menelan Yunus Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu Tiga hari Tiga malam Lamanya Kita melihat Tuhan kita Tuhan kita Tetap adalah Tuhan yang memberikan kesempatan Belajar menghargai Tuhan dan kerinduannya Itu penting Bapak Ibu Kalau kita gak bisa menghargai kerinduan Tuhan dalam hidup kita Hati-hati kita seperti Yunus Kalau sudah seperti Yunus Ketahui Orang yang seperti Yunus Dia sadar akan tindakannya Dia sadar kalau dirinya itu memandang dengan caranya sendiri Karena dia maunya itu yang dituruti Keegoisannya muncul Dan orang yang gak gitu Harus tahu Tuhan tetap membuka kesempatan Untuk berubah Hari ini Kalau anda tahu bahwa Anda melangkah Seakan-akan anda melangkah Melakukan sesuatu yang salah Dan anda sadar itu salah Sudah Taruh itu Kembali minta ampun sama Tuhan Karena justru disitulah Nanti tiba-tiba Seakan-akan Sek Saya bukan menakut-nakuti Bukan menakut-nakuti Jangan-jangan Ombak besar yang terjadi Di rumah anda Pekerjaan anda Keluarga anda Karena ketidaktaatan Karena ketidaktaatan Tuhan itu Allah Yang merindukan Orang-orang percaya Melakukan kehendak Bapak Ingat ya Tuhan tetaplah Tuhan Dan kita bukan Tuhan Kita gak bisa berkata Tuhan aku maunya seperti ini Harus jadi Gak bisa Tetap semuanya di ujungnya Kita harus berdoa Cara berdoa pun kemarin Saya ajarkan di ibadah yang kedua Kalau berdoa Itu berbicara tentang Melakukan kehendak Bapak Bukan kehendakku Bapak Tapi kehendakmu yang terjadi Orang yang bisa berdoa seperti itu Dalam hidupnya itu Limpah syukur Orang yang bisa seperti itu Dalam hidupnya itu ya Dia melihat Oke Tuhan biarkan Gak mau yang terjadi Aku mau tetap setia Bagiannya setia Bagiannya mengucap syukur Orang yang seperti itu Tidur itu gak tidur Dukat cita Orang bisa bersyukur Dari hadapan Tuhan Tapi dari semalam-malaman Tuhan ingatkan Bagi ibadah umum ini Ada orang-orang yang Akan harus Gak cuma akan Harus berbalik Karena ini sudah alarm Ini sudah warning Saya tidak pernah tahu Mungkin apa yang Anda alami Tapi kalau Anda melakukan Sesuatu yang salah Ketahui Kalau Anda tidak segera Berbalik di ibadah ini Lautnya makin bergelora Jangan uji Tuhan Saya sekali lagi katakan Jangan uji Tuhan Kenapa? Tuhan kita tetaplah Tuhan yang baik Dan dia sangat mengasihi kita Anda kembali Tuhan berikan kesempatan Anda tetap diberikan kesempatan Amin Tapi Keputusan kita hari ini Maukah kita kembali atau tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya